Ya pemirsa, dua atlet BMX Jambi mengikuti kejuaraan di Festival Olahraga Rekreasi Nasional di Sumatera Selatan. Keikut sertaan kontingen BMX dari Jambi ini menandai kelihatan semangat anak muda di Jambi dalam kejuaraan BMX. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setop book. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Jumat 1 Juli 2022, Kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, Provinsi Jambi, cabur BMX Freestyle, bertolak menuju Sumsel untuk mengikuti kejuaraan di Festival Olahraga Rekreasi Nasional di Sumatera Selatan. Dalam event yang dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2022 tersebut, cabur BMX Freestyle dijadwalkan bertanding pada hari Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Juli 2022, dengan mengikut sertakan dua atletnya pada dua kategori perlombaan, yaitu Street Park dan Bunny Hoop Contest. Keberangkatan tim BMX Freestyle Provinsi Jambi ini melalui jalur mandiri, dikarenakan permasalahan administrasi dokumen yang diperlukan tidak sesuai. Meskipun banyak permasalahan dalam persiapan untuk mengikuti event bertaraf nasional tersebut, tidak menyurutkan Kontingen BMX Freestyle Jambi untuk tetap berangkat membawa nama Provinsi Jambi. Rik, pelatih dari Kontingen BMX ini mengatakan, untuk bisa mengharumkan nama Provinsi Jambi di taraf nasional, BMX Freestyle Jambi berharap kepada pemerintah Jambi agar membangun fasilitas sarana latihan berupa Extreme Park bertaraf nasional di Provinsi Jambi. Karena atlet-atlet BMX Freestyle Jambi memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi juara tingkat nasional.